Ya salam sahabat, salam santai, salam game dan salam sejahtera untuk kita semua Untuk video tip ini, mari Om Bro menjawab request dari Sobat Cangkrok Mania Untuk requestnya itu seperti ini Om Bro, kenapa cuca icu saat lomba dari setar sampai tengah bagus Tengah sampai akhir Melakukan kesalahan atau ngering dan yang lainnya Nah seperti ini Untuk cuca icu saat lomba itu dari awal sampai tengah itu kerja Enak sekali ya kerja jantrok mentah isian Tetapi di akhir, di tengah sampai di akhir melakukan kesalahan itu ada beberapa sebab Ya karena untuk kesalahan itu tidak hanya ngering Didis dan lainnya Tetapi banyak sekali kesalahan yang disebabkan oleh cuca icu Sebagai contoh, cuca icu itu saat lomba melakukan kesalahan di tengah sampai akhir itu Melakukan kesalahan didis Di sekor misalkan Akhirnya tidak jadi juara Terus di awal sampai tengah kerja enak sekali mentah isian Di tengah sampai finishing turun lantai itu juga ada Terus yang ketiga Yang paling sakral yang ditanyakan ini Awal sampai tengah kerja enak dan untuk tengah sampai akhir itu ngering Ngering itu artinya itu menemblok beruji Itu apa sebenarnya sebabnya umpro ya dari ketiga kriteria ini Umpro akan mengelas sebab cuca icu itu mengalami hal yang tidak kita inginkan Dalam arti Awal dan tengah kerja bagus Tengah sampai akhir kerja jelek Yang berakhir tidak dapat nominasi maupun juara Dalam kurung pondangan maling Nah ini untuk penyebabnya Satu apabila didis Didis itu biasanya terjadi tidak di awal Lagi di tengah sampai akhir Itu kebanyakan cuca icu itu seperti itu Jadi untuk didis Anda nanti bisa melihat rekomendasi video yang sudah ada di playlist cuca icu Nanti silahkan di klik untuk mengatasi didis Karena untuk didis ini Sudah umpro buatkan tip spesial Yaitu tip yang paling manjur mengubati didis Nanti bisa disimak di playlist cuca icu Dan untuk didis ini memang tidak bisa dihilangkan dengan cepat Atau dengan singkat Karena tahapan didis ini banyak sekali yang menyebabkan cuca icu itu didis Jadi khusus didis Anda tidak di video ini tidak umpro bahas ya secara langsung Tapi Anda bisa membuka di playlist cuca icu Untuk penyebabkan cuca icu didis atau mengatasi cuca icu didis saat lomba Terus untuk poin yang kedua yaitu Nah cuca icu itu melakukan kesalahan dengan cara turun Turun dan salto Kalau tidak turun dan salto Biasanya gitu Nah gini Untuk yang kedua ini Biasanya cuca icu yang dari awal sampai tengah itu kerja bagus Menembak-menembak Menembak isu yang dua penyebab Seakan-akan itu dia itu paling bagus itu mungkin ya Tetapi di tengah sampai akhir Dia melakukan kesalahan Entah itu turun ke lantai Entah itu salto Itu penyebabnya Satu Saat pengkondisian itu kita lupa memberikan colokan Atau colokan yang kita berikan pada cuca icu Saat dilakukan sinomba itu tidak mengenyangkan cuca icu Yang akibatnya cuca icu itu menjadi lapar saat tarung Dan cuca icu yang lapar saat tarung itu pasti melakukan kesalahan Di antaranya ya turun ke lantai itu Terus salto-salto dia terus mencari-cari Terkadang dia menemukan sisa-sisa kepala cengkri Ada di ruci ada di bawah Dan dia langsung turun untuk mengambilnya Nah terus untuk yang ketiga itu Yang ditanyakan ini ya Yang berkaitan dengan pertanyaan ini Ini yaitu awal-awal sampai tengah itu bagus Tengah sampai tunisinya itu ngering Ngering atau salto Ngering atau salto Nanti gini Untuk burung yang khusus cahicu Yang apabila itu ngering Terus salto Terkadang itu kan OB Melondong-londong jadi balon disitu Itu penyebabnya itu macam-macam disitu Karena sudah di lokasi lomba Penyebabnya itu macam-macam Ini sekumpul Kasih penjelasan agak panjang ya Khusus cahicu Yang tiba-tiba ngering Dan salto Saat di lokasi lomba Setelah lomba itu berjalan Setengahnya Dari awal sampai tengah itu terjadi bagus Setengah sampai akhir Melakukan kesalahan itu Salto Atau ngering Dan yang lainnya Yang itu dipicu dengan OB Atau overbillai Dan disitu Ongpro akan memberikan penjelasan Penyebabnya Kenapa Kalau bisa seperti itu Ongpro Padahal anda sudah menggunakan Settingan yang tepat Mali yang tepat Sama sekali Tidak itu anda itu Tidak melakukan kesalahan pun Jadi sehingga Dengan satu Yaitu tadi Di tengah sampai akhir itu Melakukan kesalahan dengan cara ngering Atau Dan salto Nah ini penyebabnya itu Dari Supporter Penyebab asli dari supporter Dan Lawan Di depan Atau di belakang Atau di samping Tetapi untuk penyebab pertama Yaitu supporter Supporter itu yang penonton Karena tanpa anda sadarnya Doce Ejo itu memiliki banyak kelemahan Kelemahan itu Ada pada diri manusia Dan benda mati Di sekitarnya Contohnya Doce Ejo itu ada yang Mudah sekali Takut dan tubih Melihat sesuatu Misalkan payung Bisa Terus Doce Ejo itu Mudah sekali Naik berahi Emosinya Berlebih Terus Dia OB Nabra-nabrak Jika melihat topi Ada Khususnya topi yang warna kuning Warna hijau Itu ada Terus ada yang melihat Apa itu Kemeja Atau baju Warna kuning Atau warna Kehijau Mudah Dia jadi OB Bisa Melihat rokok pun OB Bisa Ketakutan Bisa Anak Disitulah Kehijau Kadang Merasa Terancam Saat Lomba Meskipun Dia taruh Enjo Enjo Terus Dia melihat Supporter Dengan Apa itu Kretira Yang tidak Disukai Burung Maka Burung Muka Menjadi Takut Dan Akibatnya Burung Muka 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 Dan Ada Satu Yang Sakra Yaitu Kerodong Bila Anda Melihat Pemain Yang Suka Muter Kerodong Kalau Bisa Itu Anda Jegah Karena Itu Demi Kebaikan Bersama Kalau Burung Si Pemain Itu Diputer Puteri Kerodong Kayak Gini Itu Dia Apa Itu Jalan Tapi Burung Anda Ketakutan Dan Burung Mertakutan Lebih Kita Menjaga Apa Itu Supaya Sama Sama Pertarungan Itu Fireplay Kita Meminta Jangan Bermain Kodong Seperti Kelombadan Itu Karena Memang Pada Ini Mungkin Tidak Wajar Tetapi Anda Bisa Mempertinya Untuk Pasalan Jai Cung Ini Yang Suka Ngering Itu Karena Dia Ketakutan Saat Melihat Benda Mati Yang Disebabkan Oleh Penonton Itu Sendiri Ditarakan Payong Bisa Topi Bisa Warna Baju Bisa Terus Krodong Bisa Kakul Somi Pun Juga Bisa Kakul Somi Kadang Ada Yang Ibu Payung Yang Gede Maaf Ya Disini Enggak Nyalakan Kakul Somi Masuk Kalau Pas Lomba Disitu Motopas Cahiju Cahiju Melihat Payung Yang Gede Terus Belebar 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 Pertakutan Ada Itu Jadi Pada Prinsipnya Dan Pada Intinya Kita Harus Benar-benar Melatih Cahiju Kita Supaya Kebal Dengan Benda-benda Yang Ditakuti Seperti Yang Kumpul Cara Utarakan Di depan Itu Tadi Jadi Jadi Memang Kita Harus Menantih Menantih Supaya Cahiju Kebal Kebal Dengan Warna-warna Yang Membuatnya Takut Mungkin Di rumah Cahiju Kita Takut Dengan Tangga Biasakan Aja Kita Mencantol Dekat Tangga Mungkin Dia Takut Dengan Topi Warna Merah Atau Topi Warna Pink Yang Kepeng Yang Dekat Lama-lama Dia Akan Terbiasa Tanggung Dengan Payong Kita Senantiasa Mendekatkan Payong Lama-lama Terbiasa Setelah Cahiju Terbiasa Saat Lomba Pun Dia Akan Terbiasa Meskipun Banyak Disitu Banyak Kodaan Banyak Benda Yang Membuatnya Ketakutan Jadi Tetap Tarunya Enjol Terus Yang Selanjutnya Yaitu Pinerah Gantangan Di Tinggir Karena Burung Yang Mempunyai Sifat Seperti Itu Sifat Tangkut Seperti Itu Harus Kita Amankan Dengan Tangan Yang Di Tengah Kalau Anda Memilih Di Pinggir Nanti Ada Orang Lewat Paket Topi Jawa Nanti Anda Yang Rugi Semua Ada Itu Bawa Payong Lewat Roter 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 Karena Memang Tanpa Kita Sadari Cahiju Mempunyai Kelemahan Tadi Itu Yaitu Kelemahan Dengan Benda Mati Yang Ditimbulkan Oleh Manusia Itu Sendiri Contohnya Ya Seperti Yang Sudah Memang Terkesan Jengga Tapi Anda Bisa Buktikan Anda Bisa Membuktikan Nanti Di rumah Coba Di rumah Kasih Payong Takut Kalau Takut Ya Kita Mencoba Cahiju Itu Tidak Takut Dengan Payong Caranya Bagaimana Kita Takut Tidak Dengan Tangga Kalau Takut Jadi Kita Semantiasa Menurutkan Tangga Mencanglokan Cahiju Tidak Tangga Supaya Dia Tetap Apa Itu Merasa Nyaman Dan Takut Dengan Tangga Karena Memang Dari Apa Itu Kesalahan Kesalahan Khusus Saat Itu Memang Kita Harus Menjari Tau Penyebab Kita Harus Menyalahkan Wah Ini Kurang Gini Kurang Gini Itu Enggak Bener Ya Gua Setingan Enggak Kuah Satingan Yang Hacun Itu Enggak Bener Tapi Kita Harus Kembali Mengkoreksi Dari Kita Apa Sudah Saya Lakukan Pada Burung Kita Apa Kelemahan Burung Saya Seperti Ini Saat Anda Sudah Melihat Dan Mendengarkan Dari Video Tip Ini Semoga Anda Mulai Menata Dan Mulai Mencari Cari Apa Kelemahan Burung Bisa Seperti Ini Takut Dengan Ini Takut Dengan Ini Karena Itu Sesuatu Yang Bisa Menyebabkan Overbilahi Tidak Terdak Bahkan Jajuh Itu Sendiri Yang Akhirnya Mengakibatkan Kesalahan Pada Bulu Kita Dan Biasanya Kelab Kesalahan Lu Jarang Sekali Terjadi Di Awal Biasanya Ditenah Sampai Akhir Karena Saat Sudang Asik Asiknya Bertarung Disitu Ada Gangguan Secara Sepuntal Bulu Akan Melakukan Kesalahan Apabila Dia Melihat Barang Yang Membuatnya Takut Atau Membuatnya Bidahi Dan Kesalahan Itu Bisa Beru Kata Ngering Itu Bisa Tiba-tiba Turun Turun Di Lantai Terus Yang Lainnya Kesalahan Saat Di Lokasi Lomba Nah Hanya Itu Yang Bisa Om Berus Sampaikan Untuk Video Tip Ini Memang Berkesan Panjang Tapi Apabila Anda Mampu Melasapi Apa Yang Sudah Kumpul Sampaikan Ini Mudah-mudahan Anda Tetap Dijelur Juara Saat Lomba Khususnya Tujai Itu Semoga Infonya Bermanfaat Salam